Kali Bekasi kembali tercemar, distribusi air bersih terhenti. 10 hak masyarakat ada terampas akibat proyek dirempang. Kebakaran TPA, tanda pola pengelolaan sampah belum berubah. Halo Sobat Griner, spesial di Weekly Recap kali ini aku lagi ada di Vloy Expo 2023 yang diadakan pada tanggal 28 September sampai 1 Oktober 2023. Nah, kira-kira di minggu ini ada berita apa aja ya? Yuk simak selengkapnya bareng aku. Kali Bekasi kembali tercemar akibat bocornya limbah industri. Hal ini juga mengakibatkan terhentinya pasokan air bersih. Warga Sektor 5, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, kekurangan air bersih akibat adanya pencemaran Kali Bekasi ini. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Andi Franky mengatakan, air baku yang bersumber dari Kali Bekasi berpengaruh kepada air PDAM. Peristiwa kekerasan terhadap kemanusiaan di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, patut menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Setidaknya, ada 10 hak masyarakat adat yang terampas akibat proses pelaksanaan proyek strategis nasional dalam peristiwa ini. Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Herlambang P. Wiratraman mengatakan, peristiwa kekerasan terhadap kemanusiaan di rempang ini sebagai pelanggaran HAM. Hal itu sebagaimana telah tertera di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Sejumlah tempat pemrosesan akhir atau TPA di Jawa Tengah mengalami kebakaran secara beruntung di tahun 2023. Manager Program Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jawa Tengah, Nur Kolis mengatakan, peristiwa ini belum terlepas dari paradigma soal pengelolaan sampah. Menurut Kolis, pemerintah daerah masih berorientasi dengan pola kumpul angkut buang. Sobat Greeners, itu dia ketiga kabar lingkungan yang wajib kalian tahu pada pekan ini. Silahkan baca artikel bila enggak apinya di website greeners.co ya. Sampai bertemu di weekly recap minggu depan. Be informed and love the earth. Terima kasih telah menonton!